Al-Fatihah 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 Profesor Muhammad Al-Maliki Al-Fatihah 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 Hai laporan pekanan Senin Kamis laporan tahunan yaitu malam pertengahan Syakban Hai jadi di bulan Syakban secara garis besar ada perubahan Qiblat ada perintah berselawat Kepada Nabi diangkatnya dilaporkannya amal tahunan yaitu pada bulan Syakban kita lanjutkan Dari Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah s.a.w. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Siapa yang berselawat kepadaku satu kali salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad satu kali salawat Salallahu alaihi biha ashral niscaya Allah berselawat atasnya 10 kali apa maksud Allah berselawat Allah limpahkan 10 rahmat Allah hapus daripadanya 10 kesalahan Allah angkat baginya 10 derajat kita berselawat sekali Allah berselawat kepada kita 10 kali kalau kita berselawat 10 Allah balas berselawat kepada kita 100 kali Hai besar sekali keutaman berselawat hadith riwayat muslim dan Abi Dawud dan nasai dan tirmidhi hadith kedua wa'anibni Mas'udin radiyallahu anhu dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu anna Rasulullah s.a.w. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda inna awlan nasibi sesungguhnya manusia yang paling utama bagiku di hari kiamat yang paling banyak diantara mereka berselawat kepadaku apa maksud manusia yang paling utama maksudnya adalah ahakkan nasibi syafaati manusia yang paling berhak dapat syafaatku pertolonganku di hari kiamat yang paling banyak selawat kita sedekah kadang-kadang nggak sunyi kekurang ikhlasan kita kita sholat kekurang khusyuan kita kita akui ibadah-ibadah-ibadah ini yang lain kita lakukan terkadang belum sempurna Hai kita berselawat pada Rasulullah s.a.w. mudah-mudahan dari pintu selawat Nabi berikan kepada kita syafaatnya hadith riwayat Tirmidhi Tirmidhi berkata hadith Hasan begitu juga riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya hadith ketiga dari Aus bin Aus anak sama bapak namanya Bedu sama anak namanya Aus bapaknya Aus dua-duanya sahabat tahu dari mana ada domir huma semoga Allah meredohi mereka berdua kala kala Rasulullah s.a.w. bersabda Rasulullah s.a.w. inna min afdoli ayamikum sesungguhnya diantara paling utama hari-harimu adalah yawmul jum'ah yaitu hari jum'at Nabi ngomong min diantara berarti ada yang lebih lagi dari hari jum'at yaitu hari arofah diantara hari-hari yang paling utama padamu yaitu hari jum'at fa'akhtiru alaiya min assolatifi maka perbanyak berselawat kepadaku di hari jum'at kemarin kita udah bahas yang dibilang sekurang-kurangnya itu 300 hari berselawat nah kita kadang-kadang gak nyampe 300 banyakkan berselawat fa'inna sholatakum ma'rudatun alaiya sesungguhnya sholawat kamu ditampilkan padaku dilaporin pada Rasulullah malaikat bilang ya Rasulullah jamaah alamu barokah menyampaikan sholawat untukmu ma'rudatun kalau mereka bertanya ya Rasulullah wakaifatu'radu sholatuna alaika bagaimana dilaporkan sholawat kami kepadamu wakot aromta kau kan sudah wafat asal mana aromta sudah musnah maksudnya kau kan sudah wafat kola ini dalam kurung ada perawi mengatakan yakulu balita sama kalau sesuatu yang usang namanya balita kan kau sudah usang maksudnya sudah wafat bagaimana dilaporkan kola nabi menjawab inna allaha harroma alal ardi antakula ajisadal ambiya sesungguhnya Allah haramkan atas bumi untuk memakan jasad para nabi-nabi jadi walaupun para nabi-nabi sudah wafat jasadnya utuh nabi yang ngomong hadis riwayat abi daud dengan isnat yang sahih Allah tidak mengizinkan bumi menghancurkan jasad nabi-nabi yang mulia Allah ma salli wa sallim mubarak banyak-banyak berselawat dalam muhtarul ahadif disebutkan kalau seorang berselawat radda alaya ruhi Allah kembalikan padaku ruhku untuk menjawab itu salawat itu dibahas oleh ulama dari hadis ini memberi isyarat nabi hayyun fiqabri hidup di kuburnya lah tiap detik di dunia ini ada yang berhenti berselawat paling tidak dalam tasahut akhir berselawat disini berselawat sana berselawat 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 tiap kali orang berselawat nabi jawab lah kalau tiap saat orang berselawat hayyun fiqabri hadis keempat wa'an ubai ibn ka'bin radiyallahu anhu kala dari ubai bin ka'ab radiyallahu anhu dia berkata kultu saya katakan ya rasul allah ini uksir solah sesungguhnya aku memperbanyak solawat fakam aja'alu laka min solati berapa saya jadikan dari solawatku untuk engkau berapa saya hadiahkan untuk engkau kala kata nabi masyikta terserah kamu kultu kata ubai bin ka'ab ar-rub'ah seprapat deh saya hadiahkan buat kamu kala masyikta kata nabi ya terserah kamu fa'in zita fahu khairun laka jikalau kau lebihkan itu lebih baik lagi buatmu kultu saya katakan fan nispa separoh deh separoh tadi seprapat sekarang separoh kala kata nabi masyikta terserah kamu fa'in zita fahu khairun laka kalau kau lebihkan lebih baik lagi buatmu kultu fas luthain saya katakan lagi dua per tiga deh kala kata nabi masyikta terserah kamu fa'in zita fahu khairun laka jika kau lebihkan itu lebih baik lagi buatmu kultu apa kata ubai bin ka'ab fa'aj'alulaka salatikullihah saya jadikan untukmu seluruh salawatku untuk engkau ya rasulullah fa'kala apa kata nabi izan kalau begitu yukfa hammuka dicukupkan kesulitanmu artinya kamu diberi kecukupan jauh daripada kesulitan wa yukfa laka zambuka diampuni bagimu dosa dosamu istighfar punya kelebihan kita dianjurkan istighfar bisa mendatangkan curahan hujan istighfar mendatangkan rezeki mendatangkan keturunan kan begitu selawat pada nabi kita berselawat salah satu menjadi sebab dosa kita diampuni kita berselawat pada nabi dosa kita ikut diampuni Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad ayyahfadzukallahu minal humum Allah pelihara engkau daripada kedukaan wayuzilu ankal gumum dihilangkan darimu kesedihan wayufarrijulakal kurub dilapangkan bagimu kesulitan kesulitan dihapus darimu keburukan keburukan besar faedahnya salah satu faedah berselawat bisa mengembalikan memori kita saat kita melupakan sesuatu kita berusaha mengingat mengingat coba berselawat Allah masalli ala sayyidina muhammad balik lagi itu ingatan kita insyaallah kalau antum dari muda terus berselawat muda-mudan jauh daripada pikun hadith riwayat ab ahmad dan tirmizi dan hakim dan disahihkan oleh hakim berkata tirmizi hadith hasan sahih hadith yang kelima peringatan bagi orang yang tidak berselawat saat nama nabi disebut itu namanya orang bakhil pelit itulah yang namanya orang pelit begitu hanya berselawat kepada nabi aja dia kagak mau dari ali berkata bersabda yang namanya orang pelit itu man kalau di teks lain ada idha man idha dhukir orang yang apabila aku disebut indahu disisinya namaku disebut dia tidak mau berselawat kepadaku jadi kalau mendengar nama nabi disebut sayyidina muhammad loma salli wa sallim wabarik alaih syekh nawawi al-bantani menyebutkan di diri tiap manusia ini ada 10 malaikat hafadah ada yang di kepala satu kapan waktu seseorang tawadu diangkat di jenggut kepalanya alias diangkat derajat kalau dia sombong digecek ditekan ada yang di depan mata dua kanan kiri depan belakang itu malaikat hafadah ada dua spesial di depan mulut manusia tugasnya hanya satu mencatat selawat yang terlontar dari mulut seorang hamba wah seneng dia ada job dia wah fulan selawat catat lagi wah masolli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad catat lagi itulah keistimewaan selawat Allah jadikan diantara sepuluh malaikat hafadah dua di mulut kita tugasnya hanya untuk mencatat selawat hadith tadi riwayat tirmidhi dia berkata hadith hasan sahih mudah mudahan Allah sampaikan kita ke ramadhan mendatang ba'dah ramadhan Allah pertemukan kita kembali bisa hadir majlis ilmu al-fakir memohon dibukakan pintu maaf selama berkhidmat memandu taklim disini ada kekeliruan yang disengaja maupun tidak disengaja al-fakir mohon dibukakan pintu maaf bersedia hadirin bersedia alhamdulillah Allahumma balighna ramadhan Allahumma barik lana fi rajabin wa sya'ban wa balighna ramadhan ya Allah berkahi kami di bulan rajab dan sya'ban sampaikan kami ke ramadhan mendatang bismillah rahman lirrahim ya rabba na taraf nabi anna naqtarafna wa annana asrafna wa ala lada asrafna fatub alayna taubah taghsil kulla haubah wastur lana al-awrati wa amin rau'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'ir il khillani wa kulli di mahabbah au jiratin au sohbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadla wajudan manna labi tisabim minna bil mustaf ar-rasuli nah 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 bi kulli suli salla wasallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbih idada kashis suhbi wal hamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi wasallallahu ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum wa rahmatullahi